Intro Konflik yang disertai kekerasan marak terjadi di Indonesia. Kekerasan tersebut kebanyakan dilakukan oleh anak muda. Menurut budayawan dan pengamat sosial Romo Muji Sutrisno, hal tersebut akibat krisis keteladanan dan terkikisnya budaya di masyarakat. Reporter Mahfud Effendi mewawancarai Romo Muji di sela-sela acara Borobudu Writers and Cultural Festival 2012. Ya sebenarnya kan kita itu kurang sekali ranah-ranah atau ruang-ruang di mana mereka ini diurangkan gitu loh. Jadi keteladanan yang saling beri contoh bahwa hidup rukun itu lintas agama, saling berbeda itu kuat sekali, saling menghormati itu kosong sekarang. Yang kedua mereka kan generasi muda yang penuh energi kuat sekali. Tapi coba sekolah-sekolah yang tidak punya ruang lapangan, tidak punya tempat untuk seni dan segala macam, kebudayaan lah. Itu lalu mereka larinya juga ke jalanan. Jadi selain tidak adanya contoh dan guru-gurunya adalah guru-guru kerasan dan visualisasi di TV, itu kan apa aja didebatkan, diserang dan kekerasan kata-kataan tajam sekali. Nah itu setiap hari menjadi makanan mereka. Bagaimana mereka akan menemukan itu, ruang di mana mereka bisa katakan hidup rukun Indonesia yang dulu diciptakan oleh Penteri Bangsa yang menyatu dan saling rukun ini minim sekali. Hidup dalam perbedaan ini harus dimulai lagi untuk nol. Lalu yang kedua itu adalah apakah ini soal budaya kekerasan yang merajalela? Bukan. Budaya itu sebenarnya kan selalu menghidupi. Setiap orang diberi ruangnya untuk berkembang dan untuk dihormati harkatnya. Bahkan kalau Gusti Ramahul mengatakan setiap manusia Indonesia entah sukunya beda, agamanya beda, dia punya harkat yang harus dihormati. Dan negara harus memperlakukan dia dengan kesejahteraan dan keadilan sosial yang bagus untuk itu. Jadi dengan kata lain ketika kebudayaan itu akhirnya mengacau, akhirnya mereka itu nomor satu adalah bertentangan, itu adalah untuk ini lho gue jagoan, itu akan parah. Jadi dengan kata lain, sekarang ini kan panggungnya adalah gue menang, kekuatan fisik, lalu gue nomor satu. Artinya nomor satu dengan kerasan yang ditempuh itu sendiri. Krisis keterladanan, apakah memang saat ini sudah sedemikian parah sehingga tidak ada orang-orang yang patut diteladani oleh generasi muda ini? Yang saya masukkan keterladanan adalah makin langkanya guru-guru kebudayaan. Dulu kita kan menenun mengenai kamu harus ingat saudara-saudara yang lain lewat ibu yang bagi roti untuk dibagi. Lewat guru yang betul-betul menjalankan contohnya ya kan. Jadi tidak nyontek, lalu proses itu adalah nomor satu. Tapi coba sekarang ini, semua jalan pintas, semua mau hasilnya tidak mau keringatnya. Jadi kita itu krisis keterladanan budaya, keterladanan nilai-nilai, dan yang terjadi adalah anti-kehidupan. Jadi budaya yang kita hidupi sekarang ini adalah budaya yang anti-kehidupan. Jadi bukan budaya yang mengutamakan kehidupan, tapi dead culture. Dead culture itu kan budaya kematian, kekerasan, dan semua. Dan ini dipacu terus oleh visualisasi yang istilahnya bad news, kabar buruk atau tayangan yang paling lebih sadis lagi, itu nomor satu. Nah dalam kondisinya gini, itu sekolah-sekolah mengenai penanaman nilai, mengenai sekolah jumlah nyora, segala macam itu akan kalah tanda petik. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, kami undur diri, dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!